MAMITO! KEMU BANDAAAAAAA! Nah, Pep, ini adalah rumahnya Amanda, bukan rumah orang tuanya. Jadi, rumahnya Papito sama Mamito itu ada di Surabaya dan di Malang. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, ini dia artikel ngurumahnya Papito sama Mamito di Malang. Nah, jadi aku mau ngobrol-ngobrol dulu nih, sama Mamito sama Papito kan udah lama banget nih, gak ada di layar kaca ya kan. Nah, apa sih kesibukan sekarang, Anta sama Papito? Kesibukan saya di rumah terus sama anak-anak dan masak. Jadi, kemarin sempat kita produksi cookies Amerika Latin, selain Amerika Latin, ya apapun ya. Bukannya kita gak punya, enggak, cuma do something karena gak bisa, karena bisa gila. Cuma makan, tidur, makan, tidur. Ya udah, terus beres-beres rumah di Surabaya itu cuma cleaning seminggu dua kali. Ya, dia semua, gak ada pembantu kita. Emang Tante dari dulu gak mau pakai pembantu? Bukan, bukan. Dulu satu ya, tapi karena Corona saya gak berani. Nah, kalian kan nikah mudah nih, tipsnya awet biar pernikahannya bisa sampai lama gini. Apa tuh? Pembantuannya dengan agama dulu ya. Abang kan mau alaf, saya juga meskipun belum berkepudung kan aku selalu doa banyak dan abang juga support aku itu aja sih lah. Saling percaya, mendukung dan tidak ada kebohongan. Bukan! Papi itu gak pernah bohong? Insya Allah. Ya gimana mau bohong, orang diintilin dulu sama Tante? Dia yang intil aku. Oh tuh balik? Ya, jaga terus. Nah, anak udah berapa Tante? Alhamdulillah empat ya, Amanda yang pertama, kedua itu sembunyi. Dia gak suka kamera yang kedua. Padahal dia jago acting dan jago gila. Dia suka bercanda kayak orang gila, kayak si lele itu. Tapi sembunyi di atas. Godainnya. Aku tau ganteng kok. Umur berapa itu? Itu kayak aku sih yang oriental. Umur berapa? Dua puluhan lah. Oh dua puluhan. Dia gak mau diintil, mama gak usah ngomong aku deh gitu. Dia tuh bener-bener. Yang ketiga? Ketiga Fernando. Itu juga malu. Jadi anakku tiga-tiga malu. Kalau mamanya malu-maluin. Tiganya malu, kalau itu gini-gini. Tapi kalau di dalam rumah tanpa kamera, waduh. Ini rumah bisa digulung sama mereka. Berarti yang di dunia entertainment itu cuma Amanda? Amanda, alhamdulillah si Vanessa itu dancer Brazilian gitu. Gitu. Pemain bola kan banyak tuh yang playboy. Emang gak takut? Alhamdulillah sih saya lihat abang playboy dari mana kalau gak keluar rumah. Gak pernah keluar rumah, gak pernah ke mall, gak pernah kemana-mana kecuali. Oh saya skip ya? Hei. Ngetang? Aduh, nah gini nih. Ayo. Ini justru aku berantem, mama dia tuh gak mau keluar. Oh gitu. Dia, aku tuh udah capek seorang istri tuh aku ke pasar sendiri, ke mall sendiri. Gak pernah. Ke rumah sakit sendiri. Ya aku pasir-pasir ini, sayang-anggah anak-anak sudah. No. Kamu selalu bilang, aku happy di rumah dan AC dan tehnya dia Uruguay. Itu aja. Gak mau keluar rumah aku sampe, ih, udah. Apa yang bikin pamito jatuh cinta sama mamito? Mamita. Mamita. Dia cantik tapi bukan dari luar, tapi dia dari dalam. Berarti aku jelek dong. Bukan. Kamu tadi cantik dari luar. Enggak cantik dari luar. Berarti. Tapi iya juga. Artinya, artinya bagus. Kalau artinya bagus kan terpancar itu kecantikan. Alhamdulillah. Tapi kalau mau kita keluar main sama temen-temen sama papito boleh? Dia itu gak ada cemburunya selain sama pemain. Asing. Dia kayak tante-tante gini nih. Biasanya pincaran-pincaran pemain nasi. Karena aku kan gak, maksudnya saya gak pernah ada feeling sama Indonesia. Jadi dulu aku kan sukanya latin-latin gitu. Makanya. Mamita, boleh gak liat-liat lagi rumahnya Amanda? Ini rumah Amanda sendirian keren loh. Ayo liat rumah ini. Ada apanya aja. Sederhana ya, tapi sederhana gak ada papanya. Wah Beb, ternyata si Ladis lagi meseran-meseran sama Amanda Beb. Seker-seker lah selalu. Apa? Kita tinggal, cuma satu menit. Gitu, gak apa? Eh sorry Punten. Ini cuma ngobrol aja tentang bunganya. Aduh saya enak terjadinya kan. Aduh saya enak. Ada orang buahnya dekat-dekatnya. Ya ampun. Ini orang ini cuma ngasih bunga. Ya boleh dihutus ya. Kita ngasih bunga, bukan salah. Kita di luar ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba kalian berusaha. Enggak. Enggak bukan tuh. Kan kalo Lele tuh kayak gini selalu. Gimana Bu? Gimana ada kesempatan, ada kesempitanan. Muncom Lele masuk disitu. Gimana tangkapan Papito sebagai orang tua Papito? Melihat anak gadisnya di dekatin sama si Lele. Gini rambut. Eh keluar dari kamera lu babak belur lu. Amandia. Bener. Jangan sekali-sekali. Jadi guys punya kesempatan megang Amanda cuma depan kamera gitu. Gak apa-apa ya. Gimana Papito tangkapannya tentang Amanda? Itu kesempatan. Saya... Eh... 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 Ya semua. Proses ya. Proses ya. Proses. Iya, iya, iya. Lu punya apa mau nikahin sama anda? Punya hati yang baik. Dan punya kekayaan. Tapi ada saatnya dimana gue tunjukin gue punya apa aja. Money flies. Nice. Wah... Anak-anak ya anak saya yang tia mati di... Oh iya. Ya kan ya. Ya itu kan. Ya setiap Papito setiap. Eh... Aku sama Papi itu dulu Papi itu gak punya apa-apa. Gak punya namanya goal itu. Goal cuma satu waktu itu. Sekarang goalnya berapa Papi? 300. Tuh... Berarti kan saya yang berkarya lu? Ya itulah. Nanti pelan-pelan. Nah sekarang kita masih... Apa-apa? Umurnya apa umur lu? Alhamdulillah 28. Ya udah tua. Udah kelamaan. Stok baru nih. Stok baru. Ada alhamdulillah. Ada arti ke lagi nih. Apotor kebersamaan Amanda dan Lati. Itu jalan-jalan kemana Amanda? Eh... Ke Labuan Bajo. Terus berdua aja? Betul buka jalan-jalan. Gak ada yang lain juga. Tapi segera satu kamar kan? Oh gak rame-ramean. Bohong. Bener. Eh, eh, eh. Aku... Aku bilang dia ada beberapa youtuber. Aku kan cek semua. Amanda kan bilang, Ma aku kerja-kerja gitu. Di endorse tempat dan semua pesawat ditanggung dan dapet fee. Ya udah. Tapi aku bener-bener cek kamarnya mana ini. Jadi dia video call, Ma. Ini kamarku. Di sana kamarnya lagi. Tidak. 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 Mau saya janjiin ini itu dan lain-lain. Depan Bon malem-malem ada itu apa namanya, The Moon gitu. Gak bisa. Video call-an. Aaaaah! Oh, ya soalnya buangnya... Gila! Ya, itulah makanya. Kita dijaga ketat juga kita. Nah, kalau nanti udah direstuin dan nikah, mau gue naruh ke mana? Udah, gausah. Ya kan? Ga hayal. Emang mitakan. Eh, hayalan itu impian. Ga boleh nanti kenyataan jangan ya. Ya, kan? Tari, sis. Semokok, semokok! Tapi emang Amanda ini suka nyanyi ya? Iya aku dulu sebelum kuliah aku disini bikin sing Coba nyanyi mana Amanda? Mengapakah ku selalu rindu pada dirimu wahai pujaang Oke that's it Itu aku sebenernya mau caya Mamita Mungkin satu gua Liat-liat aku nyanyi langsung gini Gunganya liat kamu langsung gini Amanda bisa nyanyi itu dari turunan mana nih? Papito atau Mamita? Mama Mama tuh dulu juga penyanyi Oh gitu Itu lagunya Mama Aku bikin album sama suamiku Menari sambil berdendang Udah itu aja Nah Bebs keren kan suaranya Mamita Lagunya buatan sendiri spesial buat Papito lho Bebs Nah disini kita gepol ini kita ulang Jadi Nika akan menantang untuk mereka ulang Ladis nembak Amanda dan minta izin ke papa mamanya Amanda Aku serius sama kamu Aku sayang sama kamu Heee Papito sama Minta sama Nyanyi Siapa yang aduh Masya Allah lah pokoknya orang-orang ini semua Aku ingin serius sama kamu Dan sampe janah Terus 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 Dihasuhin ga tuh Berarti kalian tuh pacaran berapa lama sih? Eh 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 Belum pacaran Siapa yang bilang pacaran? Dia kan baru nimbak kemarin berapa hari lalu Kasanya tuh udah lama Tuh belum Tuh belum Belum-belum kumangu katanya gitu Awas ya Awas ya Aku bawa anakku dari sini Aku kembalikan ke Surabaya 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 Aku bawa anakku dari sini Aku kembalikan ke Surabaya Surabaya Terus Nah Ladis gimana sih tanggepan orang tua kamu tentang hubungan kamu dengan Amanda? Kalo orang tua sih setuju-setuju aja Ya iyalah pasti lah kalo orang tua lo pasti setuju Ya apapun yang terbaik buat Ladis selalu kayak udah jalan aja tuh Dari kecil emang ya udah suka-suka lo dah Tapi, tapi keluargamu ga pernah lo telepon aku Amanda deket sama kakakmu Hayo Coba video call video call video call Ayo Coba video call Syukurin sis Kita mau video call orang tuanya Ladis Kalo orang tua lagi kerja Ini, ini Ini siapa? Empok gue nih Oh ini empok Ini salah satu keluarga nih Empok Kan lah Orang tua, saya kerja Mamita, lagi kerja, lagi kerja, iya jam kerja, papa juga udah almarhum, gak bisa ditelepon Coba dong Mamita, bicara pakai bahasa Spanyola Fatima, Fatima bagus, itu yang namain siapa ya kayaknya ya Ini punya adik, mau deket sama anakku Kamu udah tau kah? Dekat ya, terus tentang amandek gimana? Masya Allah, baik-baik kayaknya Ya baiklah, tapi ladisnya baik gak? Lu dukung adik, apa sih? Si ladis ini panjang gak? Enggak tau sih, semua banyak gak sih? Lu gak pernah dukung adik gini Kau dukung adik lah Kau dukung adik lah Oh gitu, ih cantik loh wajah rambutnya panjang Kenapa gak menjadi artis aja sih? Aduh gak mau, makasih Kenapa? Udah terlalu banyak artis Cakep loh kakaknya, sungguh-sungguh Sexy, cakep, adik-adik Eh ya Allah Yaudah lah ya Apa? Seriusnya kok sama manda, lu jangan macem-macem Kalau gak serius gak mungkin lah kita di samping sini Ini hati geter juga Eh Nanti kita, kita, kita ini, nanti kita Reuni meeting dulu Kita ajak semua kesini Yaudah ya, kau cari duit amanya ya Dah, Assalamualaikum Hehehe Semanget nih Ya gitu aja, gak usah lama-lama ya kan Udah, suruh tidur aja deh Betul salah ngomong Hehehe Hehehe Iy, omaknya Kalau kita jadi omaknya, karena setelah ini Kita bakal ngobrak lagi Ngobrak lagi, permanya Amanda Tapi bukan Manomo Tetapi kita kepo KEPO BANG! Keputus Khusus Tawa keras khususan siapa itu Mel yang sudah diisi foto-foto Beranin Beranin Dikita kepo KEPO BANG!